Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Kali ini saya akan membagikan tutorial Cara merakit baterai 2S Atau 7,4V Dan juga baterai 3S Atau 12V Nah pada umumnya kalau kita merakit baterai 2S Maupun 3S itu menggunakan modul BMS baterai Jadi di video ini tidak menggunakan BMS Tetapi menggunakan charger 2S dan 3S Supaya lebih simple dan lebih awet Oke langsung saja kita ke tutorial ya Di sini saya punya 3 buah baterai Yang 2 sudah tersambung ya Jadi untuk 3S kita butuh 3 buah Dan kalau 2S kita butuh 2 buah baterai Ini sudah saya sambung secara seri ya Dari positif ke negatif Selain baterai Kita membutuhkan kabel yang ada soketnya ya Atau soket yang isi kabel 3 Dua warna hitam Yang satu warna merah Jadi soket ini yang akan kita pasang ke modul chargernya Nah cara merangkainya Seperti ini Negatif baterai 1 Kalian sambung dengan positif baterai 1 nya ya Ini sudah saya sambung Jadi tinggal sambung kabelnya saja Hitam yang pertama Kita sambung di negatif baterai Seperti ini Di sini ya Nah selanjutnya Kita pasang kabel warna hitam nomor 2 Ini disambung di rangkaian seri Di antara sambungan positif dan negatif Yang sudah di seri ya Nah kalau sudah selesai Selanjutnya yang terakhir ya Kita sambung kabel warna merah Ini di kutub baterai positif Nah ini untuk Tutorial Cara merakit baterai 2S Atau 7,4V Jadi cara pasang kabelnya seperti ini ya Nah sekarang kita coba Charger ya Nah untuk chargernya Pada mode standby itu Lampunya warna hijau ya Sebelum dipasang baterai Nah pada saat baterai terpasang Lampu indikator Menunjukkan warna merah 2 buah ya Sel 1 atau sel 2 Karena baterainya hanya 2 Nanti jika penuh Nanti lampu led yang warna merah Akan berubah menjadi warna hijau Nah sekarang kita ke tutorial yang kedua Yaitu merakit baterai 3S Atau baterai 12V Untuk soket baterai 3S Itu ada 4 kabel ya 3 hitam 1 merah Dan untuk baterainya Kita butuh 3 buah Jadi ketiga baterai ini Kita akan seri ya Nah karena Kedua baterai sudah saya sambung Secara seri Jadi saya tinggal menambahkan Satu lagi baterai Yang akan saya seri Ini saya sambung Di negatif Kemudian Saya sambung ke baterai Positif Ini positif ya Jadi rangkaian seri Nah jadi seperti ini ya Untuk penyambungan kabut soket Sama dengan baterai 2S ya Jadi yang hitam Pertama ini sambung Di negatif Selanjutnya Kabel hitam Kabel hitam nomor 2 Sambung Di urutan Rangkaian seri Antara positif dan negatif Selanjutnya Selanjutnya Kabel warna hitam Nomor 3 Sambung Di antara Rangkaian seri Positif dan negatif Jadi penyambungannya Secara urut ya Kalian perhatikan video ini Jangan sampai Kalian Skip atau lewati ya Supaya tidak ada kesalahan Dan yang terakhir Kabel warna merah Disambung Di positif Baterai terakhir Nah rangkaian baterai 3S atau 12V Sudah selesai Sekarang tinggal kita tes ya Ini sel 1 Sel 2 Sel 3 Ini adalah indikator Baterai Jadi kalau baterainya Yang satu penuh Maka Indikatornya Akan menyala Warna hijau Salah satu ya Bertahap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton